Angin puting beliung tiba-tiba datang menerjang pasar banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Atap kios pedagang hancur diterbangkan angin kencang. Kepanikan terjadi saat angin kencang tiba-tiba datang menerjang kios pedagang di pasar banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir nampak jelas bagaimana angin datang mengangkat atap kios pedagang pasar dan mengepaskannya ke tanah. Atap dan rangka yang terbuat dari bajaringan rusak berat. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pasar dalam keadaan sepi karena masih dalam proses pembangunan. Namun tak hanya menerbangkan atap, angin kencang juga mengakibatkan tiang listrik roboh, bahkan menyeret gerobak tukang bakso. Saya lagi dekat roda gerobak. Gerobak ya? Ya. Nah, tadi gerobaknya ketimbang atau gimana? Jadi ke bawah sedikit, terguling. Terguling ya? Ya. Rusak berat ya? Ya, rusak. Oke. Selain gerobaknya apa lagi Pak? Ya, basah makoh, kaca, pecah. Itu cuma terpat-terpat ini sama terpat-terpat pedagang ini. Nah semua ya. Oke, nasi. Ini kan ada tenda-tendanya semua. Kalau tadi para pedagang itu? Pedagang sudah pulang. Oh. Pada-pada pulang semua ini. Tolong lagi, sudah posisi kosong. Setelah angin meredah, warga pasar langsung berkotong royong memperbaiki bangunan pasar. Kemudian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erick Fakhrizal melaporkan. Adiós. Dari Kabupaten Bandung. Terima kasih.